Hey Sonics! Sebelum mereka menaklukkan Thomas Cup 2022, India ini sebenarnya udah melakukan banyak hal yang kalau kita pikirin sebenarnya sulit buat dicapai sama orang-orang yang tumbuh besar di negara dengan berbagai masalah, alias negara berkembang ya. Udah banyak keterbatasan akses, fasilitas belum ada, privilege juga, mindset juga, dan lain sebagainya. Kondisi negara India awalnya sebenarnya mirip sama kondisi negara Indonesia. Kalau mau dibandingin secara keseluruhan, India juga punya struggle yang sama dengan korupsi, dengan kemiskinan, infrastruktur, dan berbagai macam masalah lainnya. Tapi, dengan kondisi yang mirip, ternyata Thomas Cup 2022 bukan satu-satunya hal di mana India itu bisa mengungguli kita. India adalah sebuah negara yang sering kali jadi bahan bercandaan orang. Di internet gitu ya, gue ngeliat, terus juga soal perilaku orang India, yang kayaknya sih kita sering banget ketawain mereka. Nah, menariknya adalah kalau kita lihat dari segi prestasi gitu, putra-putri terbaik India itu banyak banget loh yang jadi CEO perusahaan-perusahaan kelas dunia. Yang produknya kita pakai sekarang, mulai dari CEO Twitter, CEO Microsoft, CEO Google, dan masih banyak lagi yang kalau di total sebenarnya ada 38 orang India yang menduduki jabatan sebagai CEO di Fortune 500 Companies. Nah, menariknya India nggak cuma mendominasi perusahaan kelas atas. Secara rata-rata, imigran India yang datang ke US itu sukses banget. Median pendapatan mereka ngalahin median pendapatan ras lain, termasuk orang kulit putih. Nah, dan 82% penduduk India di Amerika Serikat itu setidaknya punya gelar sarjana. Jadi pendidikannya juga jauh lebih tinggi persentasenya ya dari ras atau etnis lain yang jadi kelompok mayoritas di Amerika. Bahkan kalau ngomongin soal prestasi, anak-anak India yang di Amerika juga berhasil menguasai salah satu jenis kompetisi, yaitu Spelling Bee. Nah, National Spelling Bee ini udah ada dari tahun 1925. Ini adalah kompetisi tentang mengeja sih. Kompetisi ini tuh bergensi banget. Seleksinya ketat, ada jenjangnya juga, dan puncaknya itu di tingkat nasional. Lombanya sampe disiarin di televisi, bahkan ada juga dokumentarinya di Netflix. Lo tau kah siapa yang mendominasi lomba dalam 20 tahun terakhir? Betul, anak-anak India cuy. I-C-R-O-S-C-O-P-I-C-S-I-L-I-C-O-B-O-L-C-A-N-O-C-O-N-I-O-S-I-S. New modern old Jamaican scopes. Total ada 26 anak Indian American dalam 20 tahun terakhir yang memenangkan kompetisi ini. Dari sini akhirnya muncul beberapa pertanyaan. Emang apa sih yang ngebedain orang India gitu? Mungkin dengan Indonesia misalnya. Terus yang kedua, apakah India lebih baik dari Indonesia? Yang ketiga, kenapa sih mereka bisa menguasai banyak hal gitu? Terutama di Amerika ya. Walaupun penduduknya cuma 1% dari total populasi Amerika Serikat. Kenapa mereka bisa mendominasi bahkan sampe ke anak-anak kecilnya? Apa sih rahasianya? Well, kalo lo penasaran, di satu video sebelum tidur ini gue bakal ngejelasin beberapa fakta dan juga opini. Jadi correct me if I'm wrong. Lo tonton videonya sampe abis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Nah, kita flashback dulu ke tahun 1965. Di tahun ini Amerika menerapkan kebijakan imigrasi baru. Nah, kebijakan ini dikenal dengan nama Immigration and Nationality Act of 1965. Sistem ini mengubah syarat masuk dan menetap di Amerika. Jadi, yang tadinya orang yang ditambahkan buat masuk dan menetap adalah orang Eropa. Yang mungkin ras sama, kulit putih juga. Nah, karena kebijakan ini, yang lebih diprioritaskan untuk masuk dan menetap adalah orang-orang yang berpendidikan dan punya keterampilan. Jadi, bukan karena keluarga negaraan, tapi orang yang punya skill, ayo ke Amerika. Ibaratnya kayak gitu ya. Nah, perubahan kebijakan itu menegaskan bahwa Amerika itu adalah negara yang sangat mengedepankan sistem meritokrasi. Alias, kesuksesan, kekuasaan, dan pengaruh itu ditentukan dari merit. Merit itu apa? Merit itu adalah kemampuan. Merit itu usaha. Merit itu adalah prestasi. Bukan dari ras, bukan dari kasta, bukan kelas sosial, atau keturunan. Jadi, ya cukup egaliter lah. Cukup setara lah mereka memandang orang-orang. Jadi, dari manapun lo berasal, selama lo punya skill dan mau bekerja keras, lo bisa sukses di Amerika Serikat. Nah, ini adalah The American Dream. Ya kan? Nah, kebijakan ini dimanfaatkan dengan sangat baik sama orang India sampai sekarang. Terutama mereka yang memang punya gelar perguruan tinggi. Sebenarnya adalah simbiosis mutualisme sih. Karena orang India ya butuh kesempatan yang lebih luas, dan untuk dapet kerjaan lebih bagus, untuk dapet duit juga. Dan orang Amerika juga butuh orang-orang pintar, untuk jadi pekerja, dan lain sebagainya. Terutama kalau di zaman sekarang, orang India itu memang oke banget nih di bidang IT. Buat ngisi posisi-posisi teknis perusahaan. Nah, masalahnya adalah, emang India udah keren dari dulu? Well, nggak juga sih. India juga, ya secara objektif, kita bisa bilang masih berkembang. Nggak bisa kita bilang keren banget gitu. Nggak juga. Jauh juga dengan negara yang penuh dengan privilege. India itu bisa dibilang ya masalahnya juga banyak sampai sekarang. Nah, kita lagi ngomongin India, sebuah negara yang sampai tahun 2019 kemarin masih berstatus sebagai negara berkembang. Sebuah negara dengan populasi penduduk terbesar ketiga, yang masih berkutat dengan masalah korupsi, birokrasi. Salah satu negara yang punya tingkat kesenjangan sosial terbesar, tertinggi, terlebar di dunia, yang bahkan 344 juta penduduknya nggak punya toilet pribadi, cuy. Nggak cuma itu, India juga nggak lepas dari konflik. India adalah negara yang dijajah Inggris selama 300 tahun, yang akhirnya ngeraih kemerdekaan di tahun 1947. Deket-deket lah sama Indonesia ya, 2 tahun. Tapi sampai tahun 2019, India juga masih berkonflik sama Pakistan, karena perebutan wilayah. Hubungan keduanya ya, bisa dibilang nggak bagus-bagus amat, setidaknya sampai tahun 2019. Dan udah 50 ribu nyawa yang terenggut, hanya karena konflik ini saja. Tapi bisa jadi inilah yang jadi preview seorang India ya sebenarnya. Permasalahan tadi justru ngebentuk mental mereka. Dan jadi bekal mereka juga sih buat survive di Amerika. Kalau kata seorang pengusaha dan akademisi dari India, yang bisa dibilang sukses di Amerika, imigran India di Amerika itu punya extreme resilience. Alias apa? Alias lo kalau mau diapain juga lo bakal mental lagi, cuy. Bounce back-nya tuh cepet banget. Terbentur, terbentur, terbentur. Bukan terbentur terus. Tapi bakal terbentuk, bro. Dan ini bisa jadi wajar, karena India itu negara dengan populasi miliaran. Jadi kayak, karena miliaran itu, terus juga dengan banyaknya masalah, untuk survive dan hidup nyaman sebenarnya lebih sulit sih. Karena ya obstaclenya banyak, masalahnya juga banyak. That's why, kalau menurut dia, orang India yang bisa sukses di US, adalah orang yang punya extreme resilience dan entrepreneurship. Dua hal yang sebenarnya wajib dimiliki oleh seorang CEO. Selain itu, kesuksesan mereka juga nggak bisa lepas dari skill adaptasi imigran India, yang udah terbiasa sama perbedaan. India adalah negara dengan enam agama dan 22 bahasa yang diakui gitu ya. Mereka juga terbilang terbiasa menghadapi orang-orang dengan beragam etnis, background, dan mindset. Jadi nggak kaget banget ketika pindah ke negara yang mungkin cukup diverse juga seperti Amerika. Dan ketika kita jadi imigran, kita kan jadi minoritas ya. Jadi kayak ada sifat humble gitu, sifat humility yang memang perlu ditekankan. Dan perlu mereka lakukan juga. Karena tinggal jauh dari kampung halaman, ya banyak yang bisa lo pelajari untuk survive. Itu ya lo bayangin aja, India sama Amerika itu bedanya ya cukup jauh. Kalau kita lihat dari aspek kultur, budaya, atau agama. Merantau dari Bandung ke Jakarta aja, gue pribadi gitu ya. Dulu ketika kuliah, itu banyak yang beda. Nah, kita disini ngomong dari India ke Amerika. Pasti banyak yang beda. Sebenernya ada satu hal yang bisa bikin mereka lebih mudah beradaptasi. Itu bahasa. 10% atau sekitar 128 juta penduduk India itu bisa berbahasa Inggris. Mereka juga punya hard skill yang mumpuni, dan mereka bener-bener banyak yang concern ke pendidikan. Kalau misalnya lo pernah nonton film Three Idiots, film ini tuh bercerita tentang 3 sahabat gitu ya, mahasiswa teknik di India, yang kuliah di universitas terbaik. Nah, jadi 2 orang, 2 sahabat dari Three Idiots itu, sebenernya kenapa sih mereka kuliah di UNIF terbaik di India? Ya karena kalau si Raju nih salah satu ya, itu pengen ngangkat harkat keluarganya yang bisa jadi kurang mampu. Sementara si Farhan, dia terpaksa kuliah di teknik karena ya ayahnya pengen dia jadi insinyur. Nah, ini realita di India nih yang ngebedain. Kalau di Indonesia, kita mungkin bakalan keren di mata mertua ketika kita kerja jadi dokter, PNS. Tapi di India, lo bakal dianggap keren dan potensial ketika lo jadi engineer, ketika lo kuliah teknik, dan jadi insinyur. Dan India emang benar-benar menganggap serius pendidikan sains dan matematika. Istilahnya adalah STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Ini semua berawal dari Perdana Menteri pertama mereka sih, yang dia sebenarnya merupakan lulusan Cambridge. Dia benar-benar punya concern ke dunia sains dan pendidikan, dan Perdana Menteri India itu terinspirasi memang dari kemajuan industri Uni Soviet dan Amerika. Dia nyadar kalau India mau semaju kedua negara tadi, ada satu missing piece yang belum ada dan belum kuat, yaitu pendidikan tinggi dan perkembangan sains. Akhirnya di tahun 1951, 4 tahun setelah India merdeka gitu ya, dibangunlah sebuah universitas berbasis teknologi, yang sengaja memang mirip-mirip sama MIT, yaitu Indian Institute of Technology Karakpur. Ini solid kalau gue pronunciasinya salah ya. Nah Sundar Pichai, CEO Google, dulunya alumnis ini. Dan UNIF ini sampai sekarang jadi salah satu universitas terbaik di India, yang seleksi masuknya ketat. Tingkat penerimanya cuma 2%, artinya dari 100, cuma 2 orang yang keterima. Ini lebih kecil daripada Harvard yang 5% atau MIT, yang 7,3% acceptance rate-nya. Bahkan kalau lo mau tahu seberapa pentingnya sains buat orang India, ini tuh udah jadi semacam kewajiban yang tertera di undang-undang. Bunyinya adalah gini, It shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Nah jadi pendidikan, terutama dalam hal STEM itu penting banget di pandangan orang India. At least lebih penting daripada pandangan ya, banyak negara berkembang lain. Gak heran kalau CEO-CEO India di Silicon Valley, juga awalnya kuliah teknik, terus ujung-ujungnya memang ke bisnis, terus memang striving, merantau gitu ya, terus jadi sukses. Ya kita bisa lihat lah sekarang gitu, kalau anak-anak IT, tutorialnya dari mana sih? Gue mau ngebenderin HP, tutorialnya orang India lagi. Nah bidang STEM ini bisa dibilang jadi bidang yang sangat potensial di zaman sekarang. Jadi Perdana Menteri India tepat waktu itu. Karena dia investasi di bidang yang memang akan growing, dan sekarang sedang growing. That's why sekarang ya memang teknologi orang India itu sekarang lagi dicari di mana-mana. Bahkan, gue dulu kan sempat kerja di beberapa startup. Itu banyak orang India cuy, sebelum gue ke 1% ya. Jadi sebenernya, pekerjaan kita juga udah mulai nih dibidik sama orang-orang India. Coba lo liat sarap-sarap gede, pasti ada orang Indianya. Dan pada akhirnya terbukti akhirnya mereka punya gaji yang lebih tinggi daripada orang-orang lain. Mungkin beberapa dari lo mikir gini, udah punya mental baja gitu ya, hard skill juga oke, motivasi juga oke, ya wajar lah. Nah sebenernya ada juga tantangannya, kayak misalnya rasisme. Isu rasisme yang mereka hadapi sebenernya cukup kuat juga. Sering banget orang didiskriminasi di Amerika karena rasnya, karena warna kulit, atau karena agama. Tapi ini nggak bikin mereka ya jadi victim mentality. Akhirnya mereka fokus ke pendidikan, mostly gitu ya, mencapai American Dream versi masing-masing. Ada salah satu imigran India yang bilang gini ketika ditanya tentang seberapa penting pendidikan buat mereka. Ya mendingan ngerasain susah berjuang 3 tahun ketika sekolah, terus abis itu hidup lo mudah, daripada sebaliknya. Lo nggak susah-susah gitu ya, nggak serius belajar, terus abis itu ya hidup lo jadi susah gitu kan. Dan ada juga yang bilang gini, ketika lo datang ke negara baru, lo harus membuktikan diri lo kalau memang lo layak gitu buat bertahan dan sukses di sini. Udah jelas lah kalau jalan kita sebagai imigran itu bakalan lebih susah daripada warga lokal. Caranya satu-satunya buat sukses adalah kita harus punya pendidikan tinggi dan punya skill. Dan kenyataannya lewat pendidikan itulah mereka berhasil akhirnya meraih respect yang seharusnya mereka dapatkan. Yang setimpal lah dengan perjuangan mereka dan juga skill mereka dan juga hasil yang mereka wujudkan. Nah, dari kesuksesan India ini, sebenarnya kita bisa highlight beberapa hal sih. Pertama, sebenarnya nggak ada sistem yang benar-benar perfect. Kayak misalnya sistem meritocracy. Ide bahwa kesuksesan dan status itu ditentukan dari seberapa pinter lo, seberapa tinggi pendidikan lo, seberapa terampil lo, dan lain sebagainya. Intinya, ya merit lo, itu menentukan lo akan sukses. Nah, tapi kan starting point setiap orang juga beda. Kalau lo lahir dengan privilege, berupa kondisi finansial, bahasa Inggris, atau mungkin pemerintahan yang baik, wah banyak lah. Kalau ngomongin soal privilege, gue udah pernah bahas di video sebelumnya yang ngomongin soal Miles. Beda aja gitu kalau ngomongin privilege-nya orang-orang yang sukses di US, misalnya. Ya orang India yang sukses di US juga kan, belum tentu kan mereka lahir dari keluarga yang kurang baik gitu. Ya most likely kontroversi dari India juga, yang sukses di US. Di India juga, jadi keluarga terpandang. Mungkin buat orang yang lahir di desa yang listriknya aja mati nyala-mati nyala, gak ada internet, akses ke sekolah harus lewat gunung, nyebrang sungai, mungkin boro-boro kepikiran buat ke Amerika. Ya buat makan aja susah. Buat beli makanan aja mikir-mikir. Tapi ya sistem yang benar-benar perfect, ya sekarang belum ada sih. Nah gimana caranya sekarang kita manfaatin kesempatan yang ada, sekecil apapun, dan berjuang meskipun harus berjuang 2 atau 3 kali lipat, daripada ya kita nyalahkan sistem dan lain sebagainya gitu. Bukan berarti gue pengen sistem ini to exist for a long time, tapi kenapa energinya gak kita pake buat, oke gimana nih caranya biar kita bisa improve hidup kita di sistem ini. Dan setelah kita improve hidup kita, gimana caranya kita bisa membangun sistem yang lebih baik buat kita dan buat orang lain. Karena sistem ekonomi sekarang itu gak bisa dibilang baik banget juga, cuman kita udah tinggal di ya sistem kapitalisme dan lain sebagainya gitu ya, meritokersi, ya kita mesti sesuaikan diri kita sesuai dengan sistem itu. Be adaptive lah. Akhirnya gue ketika SMA, ketika kuliah, cobalah untuk menekuni ya ini self-development. Akhirnya baca buku, nonton TED Talks, dan lain sebagainya, sampai alhamdulillah lolos UI, terus juga jadi ketua BEM di sana gitu kan. Ya pelan-pelan gue bisa beranjak tuh dari level 1, kurikulum 1% yang intinya ngomongin cash flow, ngomongin basic relationship, akhirnya naik ke level 2, gue punya proteksi, punya dana darurat, punya temen yang bisa gue count on, terus masuk ke level ketiga, persoal growth dan karir. Alhamdulillah sekarang juga udah nikah kan gue gitu, gue baru nikah, baru sekitar 6 bulan, dan berbagai macam hal yang ada di kurikulum 1% yang lain gitu, di level 3. Mungkin udah level 4 juga kali ya, sedikit, karena ya udah punya aset di 1% ini. Nah gue sadar kalau self-development tuh penting banget, dan gimana caranya kita nggak banyak ngeluh, nggak victim mentality gitu ya. Artinya gimana caranya kita bisa bangkit dari keterkurukan ini, meskipun sistem, struktur, atau mungkin ya hukum itu nggak sesuai dengan yang kita mau, tapi ya kita mesti self-development cuy. Supaya apa? Supaya bisa mencapai kehidupan yang selama ini kita pengen. Ya itulah alasan kenapa 1% ada, biar lo bisa hidup seutuhnya, alias lo bisa naik dari level 1 ke level 4. Siapa tau memang sekarang kan level 1 lo fuck up ternyata, which is oke gitu ya, nggak masalah. Misalnya lo keluarganya broken home, dan lain sebagainya, nggak ada temen mungkin jomblo gitu ya, jomblo terus, ya nggak masalah gitu. Gimana caranya ngatasin itu sih? Ya silahkanlah cek semua video dan playlist di channel kita. Semua isinya dari kurikulum 1% gitu ya, tentang self-development, gimana caranya supaya lo bisa naik level. Nah kalau misalnya lo pengen self-development lebih lanjut, kalau misalnya lo memang ngerasa lo ada masalah, saran gue, lo coba tonton playlist yang gue rekomendasiin, lo juga bisa coba download worksheet yang memang udah ada, dan semua itu bisa lo akses secara gratis sih. Kalau saran gue, lo juga follow lifeconsultation.id, sama liveskills.id, karena akun-akun ini, meskipun ini berbayar ya, ini bakal ngebantu lo, untuk belajar soal imok kehidupan. Jadi buat lo yang ada masalah ya, konsultasi silahkan. Kalau misalnya lo yang pengen belajar ya, ke liveskills.id, supaya masalah lo bisa selesai. Nah sekian cerita gue, semoga lo semua bisa dapet hikmah dari cerita ini. Akhir kata gue FN di 1%, well, thanks.